Intro Satreskrim Polres Labuhan Batu yang dipimpin Kasatreskrim AKP Pari Kesit berhasil mengungkap Sindikat Jaringan Perdagangan Organ Tubuh Harimau Sumatera di Jalan Pelita 4, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara Di hadapan media Kapolres Labuhan Batu, AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi jual-beli bagian tertentu satwa yang dilindungi dan pihaknya menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni OS warga Siamporik dan RG warga Rantau Utara sementara satu pelaku yang diketahui sebagai pemburu Harimau Sumatera JS warga Siamporik masuk DPO Selain itu, Satreskrim Polres Labuhan Batu menyita barang bukti dua lembar kulit Harimau Sumatera dan tiga karung berisi tulang belulang Atas kejahatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara kita juga beli kulit dan tulang belulang satu yang dilindungi daripadanya kita sita melembar kulit Harimau dengan potongan tulang belulang yang berasal dari tiga ekor Harimau Sumatera dan ini adalah satu yang dilindungi maka kepada para pelaku kita jelat dengan Undang-Undang terkait dengan ekosistem konservasi dan sumber daya lingkungan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan rendah sebesar 100 juta rupiah yang kita tetapkan sebagai tersangka ada tiga namun satu masih DPO DPO itu adalah dia yang menjerat hewan tersebut di hutan di daerah kecamatan 90 kecamatan kabupaten Labuan Batu Utara dan kemudian saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melukai, menangkap satwa yang terutama satwa yang dilindungi untuk kita sama-sama menjaga ekosistem hutan yang ada di tempat kita Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya